Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat teman-teman Kecinta anggur Dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman Selalu dilimpahkan Rezeki Alayhi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi teman-teman Pada siang yang Sangat bagus ini Cahayanya Saya rencananya Ingin membuat Tanaman anggur bonsai Jadi Disini Saya akan membuat Rambatan Untuk bonsai Oke teman-teman Nah ini Tanaman anggur jenis original Yang bentuk Teralis Nah ini dia Ini Rambatan yang sudah selesai Untuk media pot Ukuran nomor 7 Nah jadi Ini bentuknya Ini bentuknya Lengkarannya ini ya Rapi Kemudian kokoh Ini Tidak goyang Nah ini Lengkarannya pun Bulat Sangat bulat Nah jadi Memanjakan mata Untuk hiasan Bonsai Ini tingginya Sekitar 120 cm Nah jadi Teman-teman Kita akan membuat Satu lagi Pada pot ini Nah ini Ukuran potnya Sama Jadi kita akan membuat Rambatan bonsai Satu lagi Yang persis Sama seperti ini Oke teman-teman Yang pertama Kita perlu Mesiapkan Pot Kemudian Kita siapkan Pipa Ini pipa Paralon Untuk Air Ini ukurannya Setengah inci Ini Untuk Empat batang Seperti ini Persegi Ini cukup Kita Menggunakan Satu Batang Pipa Paralon Yang ukuran panjang Kalau gak salah Maren Di 5 meter Kalau gak salah Saya Nanti kita ukur lagi Masih ada Itu Pipanya Kemudian Ini Kawatnya Juga Diusahakan Kawat ini Semakin Besar Semakin Bagus Untuk Ketahanannya Biar Semakin Kokoh Nanti Ketika Bergantungan Buahnya Ini Tidak Turun Ini Sangat Kuat Nah Jadi Dengan Adanya Kekuatan Maka Hasilnya Nanti Akan Lebih Maksimal Dan Tanamannya Juga Akan Semakin Bagus Kita Lihat Hasilnya Nanti Ketika Sudah Kita Melakukan Penanaman Oke Teman-teman Kita Lanjut Untuk Kita Ukur Paralon Untuk Kita Potong Oke Nah Jadi Teman-teman Ini Titik Nol Sampai Di Titik Lima Tujuh Puluh Dua Nah Ini Panjang Daripada Satu Batang Tipa Paralon Jadi Sekarang Kita Akan Membagi Menjadi Empat Bagian Nah Jadi Satu Satu Bagian Kita Lihat Nanti Dapatnya Ukurannya Berapa Oke Teman-teman Nah Jadi Teman-teman Ini Sudah Saya Pas Di Posisi 143 Untuk Untuk Satu Batang Yaitu 143 Sentimeter Nah Jadi Maka Kita Ada Bagian Ini Jadi Sekarang Untuk Melakukan Pemotongan Kita Menggunakan Gergaji Besi Ini Jadi Langsung Aja Kita Beri Garis Nah Setelah Kita Garis Nanti Baru Kita Melakukan Pemotongan Oke Nah Jadi Ini Sudah Saya Potong Menjadi Empat Bagian Jadi Saya Tidak Menunjukkan Bagaimana Cara Saya Memotong Karena Saya Tidak Bisa Memegang Kamera Jadi Teman-teman Ini Sudah Ada Empat Bagian Yang Ukurannya Panjang Yang Sama Ya Kemudian Sekarang Kita Akan Melakukan Pengukuran Agar Tinggi Kawat Lingkarannya Tinggi Tiang Ini Sama Dengan Yang Ada Di Dalam Pot Tadi Jadi Kita Ambil Ukuran Dulu Untuk Yang Di Pot Tadi Tingginya Berapa Setiap Lingkarannya Agar Nantinya Bisa Sama Jadi Enak Untuk Kita Pandang Bonsanya Itu Bisa Setiap Pot Itu Bisa Sama Jadi Teman Teman Ini Mulai Dari Titik 0 Kita Letakkan Ujung Daripada Meter Di Atas Pot Kemudian Sampai Batas Ini Berarti 125 cm Nah Jadi Ukuran Di Setiap Lingkar Ini Kita Paskan Menjadi 15 cm Untuk Lingkaran Yang Pertama Kemudian Nanti Lingkaran Yang Kedua Kita Naikkan Lagi Dan Ini Juga Kita Naikkan Dan Ini Sama Yang Botas Kita Sesuaikan Oke Teman Teman Sekarang Akan Kita Ambil Satu Pipa Kemudian Kita Akan Memberi Garis Untuk Kita Berikan Tanda Agar Ukurannya Itu Sama Teman Teman Ini Sudah Ada Pipa Paralon Yang Saya Potong Tadi Jadi Kita Ambil Ukuran Di Atas Ini Berarti Nah Berarti Segini Ini Adalah Posisi 125 125 Centi Nah Ini Dia Posisi 125 Centi Oke Kita Garis Dulu Nah Ini Sudah Saya Garis Nah Jadi Sekarang Kita Balik Posisinya Ke Bawah Berarti Ini Yang Akan Kita Tanam Kedalam Pot Nah Jadi Seperti Ini Karena Ini Kan Lebih Jadi Kita Tekan Kedalam Pot Agar Sama Nah Ini Sudah Sejajar Nah Jadi Ini Dia Posisinya Tepat Di Atas Pot Ini Garis Jadi Sekarang Akan Kita Garis Untuk Kita Berikan Lubang Nantinya Agar Sama Letak Daripada Kawat Lingkaran Ataupun Kalat Nah Jadi Teman Teman Kalau Kita Pas Dengan Meter Berarti Pada Bagian Bawah Untuk Kita Tanam Disini Sekitar 18 cm Kemudian Untuk Lingkaran Yang Pertama Itu Di 15 cm Kemudian Yang Kedua 20 cm Kemudian Yang Ketiga 30 cm Dan Yang Ke Empat 30 cm Juga Dan Yang Terakhir 29 cm Nah Jadi Disini Ada Sekitar Lima Lingkaran Nanti Yang Akan Kita Buat Jadi Kita Akan Samakan Semua Dengan Pipa Pipa Yang Lain Ukurannya Agar Nanti Mudah Kita Melakukan Pelubangan Untuk Kita Masukkan Kedalam Kawat Tanda Setelah Kita Berikan Semua Tanda Dimana Nantinya Akan Kita Melakukan Pelubangan Untuk Kita Pasang Kawat Lingkaran Ini Semua Sudah Kita Kasih Tanda Jadi Ini Tinggal Kita Lakukan Pelubangan Nanti Pada Bagian Tanda Ini Teman Teman Bisa Menggunakan Bor Ataupun Solder Kalau Saya Nanti Menggunakan Solder Jadi Tips Agar Setiap Lubang Ini Bisa Sejajar Maka Teman Teman Harus Melihat Titik Pada Setengah Daripada Pipa Ini Pada Bagian Tengah Ini Nanti Teman Teman Harus Membidik Antara Lubang Ini Agar Nanti Lubang Ini Bisa Sejajar Sekarang Kita Lakukan Kemanasan Dulu Pada Soldernya Kalau Soldernya Sudah Panas Langsung Aja Kita Lakukan Kelubangan Nah Teman Ini Soldernya Sudah Mulai Panas Jadi Kita Fokuskan Untuk Kita Lakukan Kelubangan Ini Kameranya Tidak Mau Fokus Ini Aduh Pak Ibu Kamera Oke Jadi Kita Harus Lihat Dulu Posisinya Dimana Kita Harus Lihat Benar Benar Lurus Jadi Seperti Ini Langsung Kita Melubangi Pada Bagian Tengah Nah Jadi Seperti Ini Lubang Ya Nah Ini Jadi Kita Harus Mengukur Ketepatannya Ini Di depan Harus Kita Lihat Sama Persis Ada Bagian Tengah Supaya Nanti Ketika Kita Memasang Tawat Tidak Susah Woo Nikon Solo 救命 Tengah Fortu Masukur Ven U Suik D З B Quap Suک selamat menikmati selamat menikmati nah jadi teman-teman sekarang yang perlu kita lakukan adalah melubangi bagian pot untuk kita ikat pipa ini nah jadi kita ambil sesuai garis yang udah kita buat ini garisnya maka ini batas untuk kita ikat menggunakan kabel tis nah ini dia jadi sekarang kita akan melubanginya oke nah jadi teman-teman ini udah semuanya saya kasih lubang pada bagian pinggir nah ini ya jadi siap untuk kita ikat pipanya menggunakan kabel tis ini posisinya yang 4 persegi 4 ya nah ini dia ini persegi 4 jadi sekarang kita ikat menggunakan tali tis jadi posisinya nanti talinya itu dari dalam kita colok pengikatnya nanti ada di bagian luar nah jadi saya kasih contoh ini jadi kita masukkannya dari luar ini kemudian kita masukkan lagi ke lubang satu lagi nanti nanti lubangnya agak kekecilan jadi saya besarkan dulu nah ini jadi kita masukkan lagi ke satu lagi nah jadi posisinya gini di dalam kemudian yang bagian luarnya gini ini untuk penguncinya jadi kita kunci langsung kita masukkan ke dalam pengunciannya supaya nanti gak lepas nah jadinya seperti ini ini tinggal kita masukkan ketiga-tiganya di ketiga-tiga lubang ini nanti baru kita masukkan pipa baru kita kunci rapat oke kita masukkan dulu ke semuanya pada bagian dalam lubang ini nah jadi seperti ini teman-teman ini di dalamnya tinggal kita masukkan pipa ke dalam ini lalu kita kunci kuat oke semuanya kita pasang dulu biar bisa sekalian nanti kita masukkan pipa ke dalam lubang jadi teman-teman seperti ini setelah kita memasang semua kapalitis yang ada pada bagian pinggir daripada pot untuk kita memasang pipa nah jadi ini langsung aja kita masukkan pipanya ke dalam lubang udah ada kapalitisnya supaya kita bisa mengunci nah seperti ini jadi lubangnya ini kita paskan dengan garis yang ada ada bagian pinggir pipa sejajar dengan pinggiran pot nah jadi arah lubangnya itu harus ke samping karena nanti kawatnya akan melingkar ke samping nah seperti ini ini udah pas ada bagian garis jadi tinggal kita kunci ya jadi tinggal kita tarik aja salah satu daripada kita bagi sini agar nanti bisa rapat seperti ini oke kita kunci sekarang dia kokoh nah jadi ini udah selesai saya memasang empat daripada bagian tiangnya ini semuanya udah terikat secara kuat jadi ini kokoh kokoh nih ini gak ada yang longgar karena nanti ada penyangga daripada besi lingkar jadi lebih kokoh lagi sekarang kita cuma bisa kita sekarang kita potong aja sisa-sisa daripada kapalitis ini jangan terlalu mepet nanti bisa kita buka lagi ataupun untuk kita tarik berkencang oke kita rapikan semuanya oke ini udah selesai untuk tiang penyangganya 4 sisi jadi selanjutnya kita akan memasang kawat lingkaran nah jadi kawat lingkaran ini yang akan membuat nanti semakin kokoh dan tampilannya itu lebih menarik kita langsung aja pasang kawat penyangganya terima kasih terima kasih